Tapi efek sampingnya terus terang banyak Apalagi jangka panjang Jangka panjang, gak usah jangka panjang Dua minggu aja pake Buat steroid responder, tekanannya langsung naik Sebenernya steroid itu apa sih, dokter? Sebenernya steroid itu jenis obat Sebenernya jenis obat anti radang Sebenernya Harusnya sih gak boleh dijual belikan tanpa pengawasan Karena satu, efek sampingnya banyak Efek sampingnya banyak Memang kalau terutama buat efek di mata sendiri Memang gampang enak Misalnya mata merah ya memang gampang Merahnya cepat berkurang Tapi efek sampingnya terus terang banyak Apalagi jangka panjang Jangka panjang, gak usah jangka panjang Dua minggu aja pake Buat steroid responder, tekanannya langsung naik Makanya Karena kadang-kadang orang Wah kok tetes ini aja nih Gampang nih, enak nih Langsung kinclong matanya misalnya gitu Gak berapa lama Wah merah sedikit Enak nih tetes ini Satu tetes doang kok Habis itu besoknya tetes lagi deh Satu lagi Karena tadi yang saya bilang Tekanan tinggi ini gak bergejala Lama-lama pasien datang Udah Gluokoma lanjut Ya Gitu Ya Baik Gitu Makanya glukoma karena steroid ini Merupakan satu isu Yang pengen kita angkat juga Karena bukan kasus yang jarang-jarang banget loh mbak Kasus yang cukup sering Baik Baik dok Ini kebetulan bu Ina Di Mana tadi Di Tanjung Priuk ya Mau bertanya Tentang apa Sebenarnya fungsi steroid Untuk obat mata itu apa Kemudian batas penggunaan normal steroid Pada obat mata Dan apakah semua obat mata Mengandung steroid Steroid ini merupakan suatu Kandungan anti radang Yang memang Pada beberapa obat tetes Banyak dimasukkan Ya Tapi Sekali lagi Obat ini Mesti dalam pengawasan dokter Ya Sekali lagi dalam pengawasan dokter Jadi Tujuannya apa ya Tentu Namanya anti radang Untuk meredakan radang Ya Definisi radang ya tentu Kapan diresepkan Ya tertentu Berdasarkan indikasi Yang diberikan oleh dokter itu tersendiri Gitu ya Nah Apa namanya Memang Pemberian obat ini Bukan berarti gak boleh makan Malah dokter Kadang memberikan Tapi tentu ada 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 batasnya Ada cara pakainya Ada kapan waktu dihentikannya Dan tentu gak pernah Dalam jangka waktu panjang Kecuali untuk indikasi-indikasi tertentu Ya Nah kenapa Karena gak pernah jangka waktu panjang Ya tadi yang saya sebutkan Efek sampingnya banyak Ya Dan glaucoma merupakan salah satunya Katarak juga merupakan salah satu efek samping Makanya orang kataraknya cepat gitu Masih muda-muda Katarak ya mungkin salah satunya ini Gitu Bye Bersambung Terima kasih telah menonton